Intro Belakangan ini foto lama Nikita Willi bersama Ferdis Sambo viral di media sosial. Foto tersebut merupakan unggahan Nikita Willi di Instagramnya pada 28 Januari 2020 lalu. Diketahui foto itu adalah pertemuan untuk membahas soal gaya hidup dan bahaya narkoba bagi anak muda, terutama selebriti. Foto itu merupakan postingan yang diunggah Nikita Willi di Instagram pribadinya at Nikita Willi Official 94. Tampak dalam foto tersebut ada Nikita Willi bersama ibu danya Yora Febriana dan Denny Latif sebagai kuasa hukumnya. Ada pula pejabat Polri yang bersama dengan ketiganya, yakni Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri Komjen Gatot Edi Pramono, Mantan Kadif Propam Polri Ferdis Sambo dan Asisten Logistik atau Asloka Polri Irjen Argo Yuwono yang saat itu menjabat Kadif Humas Polri. Dalam pertemuan itu Nikita Willi menuliskan di kolom keterangan terkait isi pertemuannya dengan para pejabat Polri. Nikita Willi menjelaskan pertemuan itu membahas tentang gaya hidup anak muda sekarang dan bahaya narkoba di kehidupan anak muda terutama selebriti. Hasilnya saat itu Nikita Willi dipercaya sebagai duta anti-narkoba oleh Komjen Gatot Edi Pramono. Kini foto tersebut viral lantaran Nikita Willi berjajar dengan Ferdis Sambo yang saat ini menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir C. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!